Kedatangan empat orang utusan Ratu Thailand dan sejumlah pegawai dari Kemendikbud ke wilayah Ciampeaka, Bupaten Bogor untuk memastikan jika bantuan yang telah diberikan oleh Ratu Thailand pada tahun 2012 lalu telah digunakan oleh para penerimanya untuk membangun dua sekolah dasar yakni SD Cibada 02 dan SD Chinangka 04. Ratu Thailand menggelontorkan dana bantuan kepada dua sekolah dasar ini lantaran kondisinya kala itu tak memiliki kamar mandi dan kantin yang representatif bagi siswanya. Pengecekan lokasi sarana dan perasarana yang dilakukan oleh utusan dari Ratu Thailand ke sekolah dasar ini didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Program yang digulirkan dari mulai 2011, program yang diberikan terkait dengan sekolah sehat sehingga mereka beri bantuan dari mulai kamar mandi, kemudian kantin, dan kelengkapannya termasuk perkebunan. Mereka juga bawa pebibit-bibit dari Thailand untuk dikanak di kebun semuanya. Penambahan kedalaman airnya karena di musim kemarau kan disini kering ya, kekeringan, sehingga harus mengecek ke IPB bagian apa itu tadi katanya. Kelet silahkan. Sehingga terkontaminasi sebetulnya itu, cuman kalau airnya itu tidak kerung ya, bening dan tidak berbau, cuman ada kekhawatiran dari pihak kami takutnya kalau dekat sepiteng itu kan ada penyerapan gitu. Dari tahun 2012 lalu, kedua sekolah ini telah hampir tiga kali mendapatkan bantuan dana dari Rato Thailand. Pemberian dana dari Rato Thailand ini merupakan salah satu bantuan di dalam upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi para pelajar dan gurunya. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.